Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meninjau situasi arus mudik lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta pada Senin 8 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden melihat secara langsung kesiapan infrastruktur serta manajemen pelaksanaan mudik yang terpantau baik. Jokowi menilai pelaksanaan mudik di Stasiun Pasar Senen berlangsung rapi dan baik. Namun begitu, Jokowi mengungkapkan masih ada beberapa titik tertentu yang masih membutuhkan penanganan yang lebih fokus. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melakukan peninjauan langsung situasi arus mudik lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta pada Senin pagi 8 April 2024. Dalam pantauannya, Jokowi menilai arus mudik di Stasiun Pasar Senen pada tahun ini sudah terkelola dengan baik. Menurutnya, tidak ada antrian yang berdesakan dari para penumpang yang akan berangkat ke Kampung Halaman dari Stasiun Pasar Senen. Namun begitu, Presiden mengungkapkan masih ada sejumlah titik tertentu yang masih membutuhkan penanganan yang lebih baik dan fokus seperti di Pelabuhan Merak dan beberapa tempat lainnya. Terkait hal itu, Presiden pun menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan sudah berupaya untuk mencarikan solusi. Presiden juga mengungkapkan arus mudik lebaran tahun ini tingkat kecelakaan alunitas juga relatif lebih sedikit jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu, Presiden pun menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam menangani permasalahan kecil yang mungkin muncul. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga sempat berinteraksi dengan masyarakat dan menyapa beberapa pemudik yang lagi menunggu keberangkatan kereta di Stasiun Senen. Ya semuanya, saya melihat semuanya rapi, terkelola dengan baik, sampai di atas kereta juga saya lihat juga rapi, baik, tidak ada yang berdesak-desakan. Semuanya baik, semuanya baik di stasiun, pasar senen, semuanya baik. Saya melihat secara umum sedikit yang perlu penanganan lebih fokus yaitu di merah. Merah utamanya yang berkaitan dengan yang naik sepeda motor, cindawan. Tapi tadi, entah penjelasan kementerian perhubungan, ya semuanya sudah dihargai solusi. Pertinya keculatan di Arus Murid masih lumayan tinggi Pak, mungkin ada yang bawa atau latar perhubungan? Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu saya kira, tahun ini jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Saya nggak melihat ada antrian yang sangat terlalu panjang, atau yang di airport, atau di stasiun, atau di terminal yang begitu rame dan berdesak-desakan, saya lihat nggak ada. Tapi terkait antisipasinya seperti apa, Pak? Apalagi... Ya, manajemen yang baik ini diteruskan, manajemen yang sudah baik diteruskan. Yang ada masalah kecil-kecil segera diselesaikan. Saya kira, perencanaan yang rapi akan memunculkan sebuah pelaksanaan yang baik. Ini saya kira diorganisasi dengan sangat baik. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan sebanyak 193 juta orang akan melakukan mudik tahun ini. Dari total jumlah tersebut, 28,4 juta diantaranya berasal dari Jabodetabek. Juli Suwarta dan Kret Sumadi Asam melaporkan. Juli Suwarta dan Kret Sumadi